BINCANG POS KOTA PAGI BINCANG POS KOTA PAGI BINCANG POS KOTA PAGI Termasuk Mas Guru ini juga Jadi apakah laundry terdampak? Bisa dibilang terdampak Semuanya terdampak Pasti terdampak Jadi memang semua sektor terdampak Termasuk laundry Tapi Di catatan kami Beberapa pengusaha laundry yang terdampak di asli Berikan info bahwa Mulai bulan Juni Setelah lembaran itu Sudah mulai ada yang naik Bahkan di bulan Oktober itu sudah Omsetnya Melebihi bulan Januari Jadi kalau bulan Januari itu Berarti kan Masa-masa Musim panennya laundry Sebelum Masa COVID COVID kan Kalau nama itu bisa kan Maret atau April ya Jadi ada kenaikan Dan ada yang mulai sudah Melewati Omset di bulan Januari 2020 Jadi Beberapa bisnis laundry Terutama di daerah yang memang pemukiman Itu masih Bagus Yang terdampak mungkin masih area Seperti kampus Kampus kan masih banyak Nggak masuk sekolah kan Nggak masuk ke kampus Nggak masuk ke Belajar Offline Jadi itu terdampak banget Area-area wisata pun Awal-awal COVID Juga terdampak sekali Tapi sekarang sudah banyak Yang mulai kita Menjelaskan bahwa Sedikit banyak pasti COVID-19 Memiliki dampak Terhadap bisnis laundry Kiranya Dalam kondisi Seperti ini Kira-kira mas Adakah sebuah Masukan dari asosiasi Terkait terobosan Yang dilakukan Terhadap bisnis ini Secara otomatis Ketika pandemi itu Ada perubahan strategi Mungkin mas Menjalankan usaha laundry Kira-kira Adakah terobosan itu Dari asosiasi mas Silahkan mas Oke Asosiasi laundry Indonesia Memang Menjadikan Usaha Atau pengusaha laundry Yang terstandarisasi Ramah lingkungan Dan melek teknologi Dan mereka punya Program-program Yang Berkaitan dengan Kemajuan industri laundry Seperti itu Nah Apa sih terobosan Yang dilakukan Pada waktu COVID masuk Corona masuk Di Indonesia Itu aja Malam Maret Kita langsung melakukan Yang namanya Mengundang Narasumber dari Rumah Sakit Pondo Indah Dan RCM Dr. Seva namanya Beliau memang Salah satu tim Untuk penanganan COVID Di RCM Dan RSPI ini Kita diskusi Apa yang harus dilakukan Oleh para pengusaha laundry Terus akhirnya Kita dapat informasi Yang sering saya sharing Entah itu lewat Instagram saya pribadi Maupun Instagramnya Asosiasi Laundry Maupun di Youtube Jadi kita sharing Bahwa Ternyata Setelah kita ketahui Konsep bisnis Dan sebagainya Penanganan Dan sebagainya Ternyata laundry ini Tempat untuk Membasmi virus Nah dari situ Akhirnya kita bikin Yang namanya protokol Protokol ekstra Untuk pencegahan COVID Di Sisi laundry Jadi penerimaannya Seperti apa Terus Konsepnya Seperti apa Pengersiaan Seperti apa Restricted area Dan sebagainya Seperti apa Dengan protokol Yang kita lakukan Akhirnya kita bikin Banner dan Sosial medianya Kita coba Posting ke teman-teman Jadi broadcast Semuanya yang Tergabung di Asosiasi Laundry Menjalankan itu Dan akhirnya naik Pomsetnya Pelanggan mulai percaya Dengan apa yang dilakukan Higienis Dan sebagainya Ya sudah Akhirnya banyak Orang-orang yang datang Ke Laundry Karena Laundry Tempat membahas Virus Ya seperti itu Nah dari situ Akhirnya dapat Ini Jadi menarik Artinya Dengan adanya Pelatihan Terkait Situasi baru Pengusaha Laundry Dilatih Untuk berperan juga Dalam Matikan virus COVID-19 Benar Benar Apa mas yang membedakan Mas sebelumnya Antara Pandemi Dan Ini menarik sekali Mas Pasti secara SOP Pasti beda Yang sebelumnya SOP Misalnya di Lombri Kiloan Itu harus Dihitung bareng Kalau di masa COVID-19 Kita gak boleh Dihitung bareng Karena Kalau dihitung bareng Terus dikebas-kebasin Gini Akhirnya Virusnya Menyebab Misalnya Seperti itu Nah Di bagian Penerimaan Atau bagian Kasir Ini sekarang Menjadi Bagian yang Terkontaminasi Virus Atau bakteri Itu di bagian Kasir Jadi sebisa mungkin Area kasir ini Harus terlalu Stiril Pastikan seperti itu Nah makanya Itu salah satu SOP yang membedakan Nah Kenapa sih Laundry Tempat Untuk Membasmi Virus Karena Pada waktu Kita Ngobrol dengan Dr. Seva Di dalam Kuliah WA Itu bersama Teman-teman asli Asosiasi Laundry Itu beliau Bercerita bahwa Sebenarnya Virus itu Itu bisa mati Pada waktu Kena deterjen Atau Malah Pada waktu Kena air Yang suhunya 60 derajat Itu virus mati Apalagi di laundry Itu ada mesin pengering Mesin pengering Itu suhunya Pasti 70 derajat Belum lagi Setelah mesin pengering Nanti masuk Setrika uap Setrika uap Itu 80 derajat Setelah itu Yang terakhir adalah Sanitisernya Melalui parfum laundry Yang mengandung alkohol Itulah yang membuat Akhirnya Laundry pede Untuk terima itu Asal Menerapkan protokol tadi Kita harus pakai APD Pakai masker Harus pakai hand sanitizer Dan sebagainya Cuci tangan Setelah menerima cucian Dan sebagainya Seperti itu Itu yang kita lakukan Menarik sih Menarik Sangat menarik mas Menurut saya Seju pun baru tahu Ternyata Pengusaha luar ini juga berperan Mematikan virus Kan gitu mas Jadi setelah itu dilakukan Terjadi peningkatan Pastinya Konsumen Semua itu Sudah disosialisasikan Kepada konsumen Jika Akhirnya konsumen pun tahu Bahwa Dengan Di masa pandemi ini Jangan sembarang Memilih laundry Gitu mas Ya kan Ya benar Itu Memang harus Kita sosialisasikan Wajib kan Memang Lewat Apa Kita bikin Kan Semua pelanggan yang di kita Apalagi pelanggan-pelanggan Laundry yang sudah Mulai melek teknologi Sudah pakai aplikasi Itu tinggal Broadcast message aja Ke pelanggan Bahwa kita sudah Menerapkan ini Silahkan Jangan takut Ke laundry Kita membuat Rasa aman Dan nyaman Pelanggan lah Untuk datang ke laundry Jadi Kita gak usah Berkeluh kesah Wah omset saya turun Dan sebagainya Kita malah harus Berinovasi Gimana caranya Kita beradaptasi Dengan Kondisi yang sekarang terjadi Itu sudah Disosialisasikan Oleh seluruh Anggota asli Mas Apik Benar Benar Seluruh anggota asli Sudah tahu semuanya Proses ini Bahkan posternya Sudah kita bisa Cetak sendiri Jadi di laundry Teman-teman Itu yang tergabung Di asli Pasti nyetak poster ini Bahkan ada yang bikin Banner gede-gede Laundry disini Menerapkan protokol Khusus Extra COVID-19 Misalnya Gitu-gitu Jadi pelanggan Wah Terang banget ini Laundry Itu ya bahwa Konsumen pun bisa Membedakan Mana yang laundry Yang sudah menerapkan Protokol kesehatan Mana yang memang Yang masih Menerapkan kesehatan Artinya Menerapkan protokol kesehatan Itu ternyata Memang berdampak positif Terhadap Income pada pengusaha laundry Itu sendiri kan Gitu ya mas Sangat berdampak Bapak ada Pengusaha laundry Apalagi untuk Menaikkan omset Jadi pelanggan Mulai yakin Kita lihat aja Di aplik laundry Misalnya di tempat saya sendiri Kita bisa melihat Bahwa pelanggan-pelanggan Baru mulai banyak Mulai perkaya Kesini Kenapa bu percaya ya Karena saya lihat Iklannya di instagram Saya lihat iklannya Di minum Artinya tidak salah dong Bos kota Pagi ini Mengangkat tema Laundry menjadi Peluang usaha Di masa pandemi mas Oh iya Iya Itu lagi banyak-banyaknya Orang mau buka laundry Mungkin secara survei Sekarang lagi banyak-banyaknya Orang buka Keselondri Nah Itu yang menarik mas Saya ingin menanyakan mas Kita tahu bahwa Pandemi itu Mengakibatkan banyak orang Kehilangan pekerjaan Mungkin Usaha laundry Bisa menjadi alternatif Untuk mereka Melangsungkan Hidup Kira-kira mas Dari ketua Asosiasi Laundry Indonesia Tapi Tips Untuk mereka Membuka usaha laundry Itu apa aja sih mas Dan apa yang perlu Disiapkan Siapkan mental dulu deh Sama tidak Gengsian dulu deh Karena Bisnis laundry pun Pada waktu awal Covid pun Kita sudah kasih tahu Ke teman-teman Kita gak boleh Satu-sitar Terhadap satu bisnis Jika memang Saat itu Kita butuh Omset Kita butuh Membiayai karyawan Dan keluarga Ya Bisnis apapun Kita eksekusi dulu Kita tinggalkan Gengsi lainnya Seperti itu Nah Kalau pengen Tadi mas Guru bertanya Tentang Apa sih Yang harus dilakukan Untuk berbisnis ini Untuk mulai awal Saya sendiri Sebenarnya punya channel Youtube Teman-teman bisa Lihat di channel Saya Apiklimatia Di sana Saya undang Beberapa narasumber Termasuk Ada narasumber Yang Dia modalnya Cuma 600 ribu Berbekal sikat Sama jemuran Sekarang Omsetnya Laundrynya Dia punya 17 cabang Omset Laundrynya Sudah miliaran Berawal jari Cuma sikat Doang Dan jemuran Sekarang Dia punya 17 laundry Omsetan Miliar Itu Terbukti Saya bisa ketemukan Dengan beliau Bisnis laundry Itu sebenarnya Sesimpel Apalagi Kita mencuci Baju di rumah Tapi dikumpulkan Jadi satu Di dalam satu tempat Namanya Laundry Atau laundry Coin Biasanya Seperti itu Kalau Teman-teman Punya modal Begede Bisa dikonsepin Laundry Coin Dan Shop Service Tapi Nggak usah Sampai sana Kalau emang Modalnya Terbatas Misalnya Teman-teman Bisa menjalankan Di rumah Kan pasti ada Mesin cuci Paling cuman Ada jemuran Ya sudah Mesin cuci Dikerjakan Di rumah Pasti punya Yang namanya Setrika Ya sudah Optimalkan Setrika itu Itu sudah Langsung Dibikin Banner Model Banner Paling cuman 150-200 ribu Brosur Nggak perlu Brosur Kita undang Aja Pak RT Atau Tengga Segurah Yuk Kita Nyuci Di sini Nyuci Di tempat Kita Itu Sudah Jadi Omset Yang penting Gengsi Dilangkap Dan Action Artinya Yang pertama Menjadi Tantangan Bagi pengusaha Laundry Adalah Mental Apalagi Laundry Apa Lupa Kerjaan Apa Bisnis Apa Tukang Cuci Tukang Cuci Buru Cuci Tapi Isinya adalah Di Laundry Ini Membuka Lapangan Kerja Gede Makanya Kita Kemarin Pada Waktu Mulai Ada PSBB Kita Sudah Berdiskusi Dengan Timnya Misalnya Jakarta Dengan Timnya Pak Anies Baswedan Misalnya Kita Memperjuangkan Agar Laundry Ini Tidak Tutup Tidak Tutup Karena Memang Laundry Ini Tidak Tempat Untuk Ngumpul Ngumpul Ya Sudah Di situ Malah Tempat Untuk Membaskan Virus Di Laundry Asal Protokolnya Jelas Akhirnya PSBB Laundry Dibebaskan Untuk Tidak Ditutup Karena Dinasari Dari Bahwa Laundry Mempunyai Peran Untuk Membunuh Virus Itu Juga Ya Mas Tuh Dia Benar Sekali Mas Tadi Mas Menarik Jika Usaha Lain Di saat Pandemi Ini Gulung Tikar Laundry Malah Menjamur Kira-kira Berapa Peningkatan Mas Berapa Peningkatan Jumlah Pengusaha Menurut Data Asosiasi Laundry Indonesia Selama Pandemi Mas Jujur Saya Belum Punya Data Yang Real Atau Yang Akurat Terkait Berapa Jumlah Yang Naik Tapi Intinya Adalah Di Bulan Mulai Bulan Oktober Bahkan Agustus Saya Itu Membuka Membantu Untuk Membuka Teman-teman Usaha Laundry Ada Sekitar 5 Di bulan Agustus Saja Salah Satunya Resik Wangi Laundry Yang Ada Di Youtube Channel Saya Itu Juga Saya Share Bahwa Di bulan Agustus Di masa Pandemi Malah Buka Laundry Berani Seperti itu Di bulan Ini Saya Ada Opening Sekitar Empat Laundry Bulan Ini Januari Ini Ada Empat Laundry Saya Opening Dari Karena Kita Punya Manajemen Laundry Seperti Itu Berarti Peningkatannya Luar Biasa Peningkatan Orang Untuk Trust Untuk Percaya Kepada Bisnis Laundry Yang Sebelumnya Maaf Aja Bisnisnya Food and Beveridge Cafe Cafe Mungkin Terkendala PSBB Jadi Jam Bukanya Terkendala Di Sana Teman-teman Kemarin Sempat Mulai Ada Kenaikan Terus Disuluh PSBB Tutup Lagi Mulai Cari Alternatif Yang Seperti Itu Jadi Intinya Kalau Kenaikan Saya Jujur Belum Tahu Kenaikannya Berapa Tapi Kalau Yang Buka Minat Buka Usaha Laundry Kalau Dari Management Kita Memang Modalnya Lumayan Itu Ada Sekitar Empat Untuk Buka Apalagi Teman-teman Yang Lain Yang Yang Mungkin Buka Laundry Misalnya Di Angka 15 Juta 20 Juta 30 Juta Itu Ada Banyak Juga Yang Buka Paket Usaha Itu Mas Seperti Kita Ketahui Bahwa Di Masa Pandemi Pemerintah Meluncurkan Program Berbagai Program Stimulus Sebagai Pelaku Usaha Apakah Itu Dirasakan Oleh Pengusaha Laundry Mas Kebijakan Kebijakan Pemerintah Seperti Apa Mas Ya Teman-teman Kemarin Anda Sudah Mengajukan Untuk Yang Mendapat Support Untuk UKM Sebenarnya Di sisi Yang Lain Kita Sudah Kerjasama Dengan Beberapa Instansi Termasuk FAUI Untuk Mengakses Pinjaman Apa Ya Dana Hibah Seperti Itu Yang Bukan Men-support Teman-teman Laundry Misalnya Laundry Terdampak Butuh Support Model Untuk Pengembangan Yaitu Dari Pihak UKM Bekerjasama Dengan Beberapa BUMN Mereka Punya Dana CSR Yang Bisa Diolah Untuk Membantu Mengembangkan UKM Seperti itu Artinya Memang Hal-hal Tersebut Juga Dirasakan Dari Pengusaha Laundry Tersendiri Mas Mas Tergantung Laundry Halo Mas Gimana Mas Tergantung Laundry Asetnya Berapa Kalau Laundry Coin Asetnya Sudah Pasti Ratusan Juta Laundry Coin Ya Laundry Coin Mesinnya Satu Stek Mesin Sudah 65 Juta Itu Sudah Mahal Tergantung Asetnya Tergantung Kategori Laundry Bisnisnya Sebesar Apa Kalau Masih UKM Masih Omsetnya Misalnya Perhari Ratusan Ribu Dan sebagainya Ya Mungkin Ya Kalau Masih Di bawah 4,8 Miliar Untuk penghasilan Setahun Ya Masih Bisa Dinamakan UKM Jadi Masih Dalam Ketika Pendapatan Sekian Miliar Masih Dalam Bentuk Dalam UKM Kalau 4,8 Itu Masih UKM Mas Mungkin Ini Apa Akhir Dari Pertanyaan Saya Mas Oke Kira-kira Masih banyak Pengusaha Laundry Yang ingin Masuk Tergabung Dalam Asosiasi Laundry Indonesia Gimana caranya Mas Bisa Menyampaikan Sebagai Pengusaha Laundry Yang ingin Bergabung Dalam Asosiasi Laundry Oke Teman-teman Pengusaha Laundry Yang Pengen Memajukan Bisnis Laundry Kita Ada Program Ecolabel Asosiasi Laundry Kita Ada Satifikasi Kita Ada Program Pandarisasi Kita Ada Program Pendantinan Hukum Sosial Bidaya Dan sebagainya Jika ingin Bergabung Dengan Kita Kita Sekarang Sudah Ada Di 20 Provinsi Di Indonesia Dari Aceh Hingga Papua Teman-teman Bisa Cek Di Websitenya Asosiasi Laundry Indonesia .org www Asosiasi Laundry Indonesia .org Bapak Ibu Ya Saya ulangi Lagi www . Asosiasi Laundry Indonesia .org Bapak Ibu Atau Teman-teman Bisa Ngecek Nanti Bapak Ibu Misalnya Dari Jawa Timur Atau Dari Bali Atau Dari Kalimantan Timur Atau Dari Papua Bisa Ngecek Di sana Pengurusnya Dengan siapa Dan sebagainya Dan kita Untuk Pendaftarannya Pakai Aplikasi Jadi Simple Jadi Teman-teman Yang Pengen Tergabung Kita Bikin Mudah Karena Sekarang Sudah Serba Teknologi Sudah Maju Kita Permudah Semuanya Biroprasinya Nggak berbelit-belit Seperti itu Atau Kalau Bisa Follow Instagramnya Asosiasi Laundry At Asosiasi Laundry Silahkan Artinya Sedikit juga Mas Jabarkan Kelebihannya Kalau bergabung Dengan Asosiasi Laundry Indonesia Silahkan Mas Afik Kalau Mas Mas Kalau Iya Oke Mas Guru Sorry Saya sempat Potong-potong Jadi Mungkin Ada delay Jadi Kalau Kelebihan Yang bisa Membuat Pembeda Antara Yang tergabung Dan Nggak Tergabung Dari Sisi Tampilan Outlet Aja Udah Pasti Berbeda Tampilan Outlet Aja Udah Pasti Berbeda Jadi Tampilan Luar Orang Melihat Ini Anggota Asli Atau Bukan Itu Bisa Berbeda Jadi Tampilannya Udah Bagus Tidak Ada Cemuran Di Dengan AC Dengan Wi-Fi Terus Teman-teman Pakai APD Itu Pasti Ada Pembeda Jadi Layanan Kualitasnya Juga Pasti Akan Beda Seperti Itu Contoh Beberapa Kalau Yang lain-lain Masih Banyak Yang Mungkin Kalau Udah Terjun Kesini Udah Masuk Disini Nanti Bisa Tahu Sendiri Program Program Apa Aja Termasuk Kita Ada Expo Laundry Internasional Tiap Tahun Kita Juga Ada Laundry Awards Jadi Laundry Itu Ada Penghargaannya Pemenang Pertamanya Tahun 2018 Kita Kirim Ke Milan Itali Tahun 2019 Kemarin Kita Kirim Ke Frankfurt Jerman Keren Oke Baik Mas Terima kasih Mas Atas Waktunya Yang Sudah Bersedia Berbincang Di Program Pesekuatan Pagi Sukses Terus Mas Untuk Usahanya Dan Tetap Semangat Menghadapi Pandemi Salam Untuk Seluruh Usaha Laundry Yang Tergabung Dalam Anggota Asli Terima Kasih Mas Afik Terima Kasih Mas Guru Dan Poskota Sukses Terus Terus Terima 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 Pemirsa 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 Poskota Pagi Obrolan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Pemirsa Poskota TV Terima Kasih Ingat Pandemi Masih Terjadi Jangan Abai Protokol Kesehatan Salam Sehat Selamat Pagi Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Apik